Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ontai KCN nah di video kali ini saya akan bagikan bagi kalian tentang cara membedakan burung jalat soron dengan mudah jantan dan betina teman-teman nah tetapi sebelum saya bagikan video ini berlanjut bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak nah langsung saja kita masuk di pembahasannya teman-teman nah yang pertama ini saya sudah menyiapkan dua foto antara jantan dan betina dimana yang betina itu adalah yang di bagian kanan dan yang jantan adalah yang kiri nah yang pertama saya mulai terlebih dahulu dari sang jantan teman-teman nah jika kalian menginginkan burung jalat soron jantan kalian pilih lah seperti yang ada di video ini dan betina juga ada seperti di video ini teman-teman nah ini adalah burung jalat soron betina dan jantan dan yang masih muda nah yang pertama di bagian kepala nah di bagian kepala ini burung jalat soron jantan itu kepalanya lebih besar dan lebih panjang teman-teman nah sedangkan yang betina cenderung lebih kecil pendek dan serta bulat nah untuk di bagian paruh di bagian paruh ini burung jalat soron jantan paruhnya itu lebih besar daripada sang betina kalau betina itu lebih kecil teman-teman nah untuk dari sorotan mata dari sorotan mata ini sudah sangat jelas sorotan mata yang paling tajam yaitu adalah jalat soron jantan teman-teman beda dengan yang betina sorotan mata itu lebih sayu dan matanya juga lebih kecil dibanding sang jantan nah dan yang berikutnya ini ada di bagian bulu bulu punggung ya untuk di bulu punggung ini kalian sudah bisa membedakan sendiri ya dimana sang betina cenderung lebih kekusaman warna hitamnya nah sedangkan yang jantan itu lebih ke berwarna hitam pekat mengkilap nah di bagian dada juga sama warna bulunya yang jantan lebih hitam mengkilap yang betina cenderung lebih kusam dan tidak terlalu cerah teman-teman nah untuk di bagian tubuh tubuh ataupun postur tubuh ini sang jantan itu lebih unggul lebih kekar dan lebih berisi dan lebih besar sedangkan yang betina cenderung lebih kecil dan lebih pendek teman-teman nah untuk dibandingkan di bagian semua area tubuh memang jantan lebih berisi dan betina lebih pendek dan membulat nah kalau di posisi yang lagi sepi ataupun lagi keadaan sendirian burung jarak suren jantan itu biasanya dia tidak pernah apa ya yang namanya itu bagong ataupun baloni lah ataupun mengembangkan bulunya beda dengan yang betina yang betina itu cenderung lebih mengembangkan bulunya dan lebih mbakong teman-teman kalau dalam keadaan sepi nah untuk di bagian dubur ini ini adalah biasanya menjadi patokan utama yang jantan itu lebih berwarna kebiruan ataupun ungu dan sedangkan betina cenderung lebih tanpa ada warnanya teman-teman dan burunya tidak terlihat seperti apa ya tidak terlihat lebat yang betina dan yang jantan itu lebih lebat nah untuk kalian kalau memilih burung jarak suren betina kalian bisa memilih seperti di video ini ya dan tetapi kalau kalian masih ragu kalian langsung bisa membeli yang sudah bertelur di jual beli online juga bisa ataupun di mana juga bisa nah kalau sang jantan itu biasanya suaranya lebih kenceng bervariasi beda dengan sang betina betina itu cenderung lebih monoton dan lebih pelan suaranya nah mungkin cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat bagi kalian semua saya MTK Channel Assalamualaikum Wr. Wb Salam Gacordor terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!